Al-Fatihah Kita tahu Allah yang menjadikan penyakit dan Allah pula yang memberi jalan kesembuhannya. Banyak cara untuk menyembuhkan penyakit. Ternyata satu hal yang sering dilupakan oleh orang atau bahkan tidak diketahui oleh orang adalah bersodakoh itu cara kita untuk mengobati penyakit. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliunya menyatakan Obati orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sodakoh. Azini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab sahih. Berdasarkan hal itulah maka ketika ada orang yang datang ke Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala dia curhat tentang nanah yang sudah tujuh tahun selalu keluar dari kakinya, dari arah lututnya. Dia sudah berobat ke sana kemari, konsultasi kepada para topi, para ahli kesehatan. Dan sudah dilaksanakan semua saran mereka, tapi sudah tujuh tahun tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya orang ini datang kepada Abdullah bin Mubarak. Apa kata beliau? Beliau menyatakan, kamu cari satu daerah yang di sana kurang air. Kamu sodakoh bikin sumur untuk kepentingan umum. Semoga dengan keluarnya air untuk kepentingan masyarakat di sana, Allah akan menyembuhkan penyakitmu ini. Ternyata saran dari Abdullah bin Mubarak ini dijalankan. Dan ternyata hanya dalam hitungan satu minggu. Maka sembuhlah penyakit orang tersebut. Dan ini menunjukkan kebenaran sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Sebelumnya Abdullah bin Mubarak ini pernah juga mengalami beliau itu selalu keluar nanah dari wajahnya. Dan itu sudah berlangsung tahunan. Sudah berkonsultasi kepada para ahli kesehatan di masa itu. Tapi tidak kunjung sembuh. Sambil berkata kepada para budak. Maka bersodakohlah, maka Allah akan menyembuhkan sodakohmu. Akhirnya Abdullah bin Mubarak kemudian membuat sumur di hadapan rumahnya. Lalu mempersilahkan semua orang mengambil air ini untuk kepentingan mereka. Maka hanya dalam waktu seminggu, maka sembuhlah penyakit yang ada di kepentingan tersebut. Kita lihat hadisnya ini sahih dan dipraktekan oleh para ulama dan ternyata jitu benar-benar bisa menyembuhkan. Oleh karena itulah, maka siapa di antara kita, sodara kita, kawan kita, yang memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh, diobati oleh para ahli sekalipun, cobalah lakukan pengobatan syarih sebagaimana perintah Nabi S.A.W. Da'awaw murdokum bisodakoh, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Ternyata salah satu di antara keutaman sodakoh yang manfaatnya terasa oleh kita di dunia adalah sembuhnya penyakit menahun yang tidak disembuhkan oleh cara yang lain. Nah, jemaah yang Allah muliakan, yuk kita galakan sodakoh. Karena banyaknya manfaat dari sodakoh ini. Dan salah satu penyelurannya ini sekarang saya ada di daerah Garut. Saya berdiri di sebuah bangunan yang masih rangkai begini. Dan di belakang saya juga ada bangunan yang sama. Dan ini adalah pembangunan untuk kepentingan pondok pesantren di daerah Garut. Yang insya Allah dikelola, diajar, dan diawasi oleh sahabat saya, namanya Ustaz Nuruddin Abu Fainan, yang sudah belasan tahun di Mekah menuntut ilmu dengan istrinya Ustazah Arfah. Dan saya sendiri rutin ke sini untuk ikut membantu beliau baik dalam dakwah ataupun pendidikan. Dan sekarang ini sedang butuh support dari jemaah sekalian untuk menyelesaikan bangunan pondok pesantren ini. Ini akan menjadi sodakoh yang menjadi sumber jariah bagi kita. Manfaatnya di dunia sampai ke akhirat nanti. Yuk sisihkan harta kita, rogoh saku kita, kemudian kita salurkan ke pondok pesantren yang akan dibangun. Di sini mencetak dengan si muda yang akan menyebarkan dakwah islamiah ke seluruh dunia ini. Hubungi nomor yang ada di sini atau boleh DM ke saya insya Allah nanti. Saya inginkan ke pengelalaan di sini demi tekaknya pesantren dan dakwah serta pendidikan islam di Tanah Garut. Subhanakallahum bihamlik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ila kwalhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.